Intro Halo selamat datang pemirsa, kita berjumpa kembali dalam program Lunch Talk, dialog siang khas berita satu bersama saya Cakri Milar Iya dan saya Carlos Michael, hari ini kita akan berbincang dengan para penyandang disabilitas yang memiliki keterbatasan fisik namun memiliki segudang prestasi, keterbatasan bukan menjadi kendala seseorang untuk berprestasi Hari peringatan disabilitas internasional diperingati setiap tanggal 3 Desember Peringatan hari disabilitas ini mendukung penyandang disabilitas untuk berprestasi Ada beberapa penyandang disabilitas berprestasi Indonesia, salah satunya David Jacob Pria kelahiran ujung pandang ini sudah menjadi juara dalam ASEAN Paragrem, olahraga yang dihususkan bagi para defable Keterbatasan fisik tidak menjadi halangan untuk berprestasi Mereka menunjukkan posisi mereka sama untuk mengharumkan nama bangsa Pemerintah tidak antientinya mendorong para disabilitas berprestasi Saat ini penyandang disabilitas yang ada di Indonesia mencapai 30 ribu jiwa Mereka menghadapi tantangan khusus di bidang ketersediaan lapangan pekerjaan Dari penelitian lambaga penyelidikan ekonomi atau EPEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia menunjukkan bahwa 51,12 persen penyandang disabilitas berpartisipasi dalam dunia kerja Jumlah ini masih rendah dibandingkan dengan pekerjaan non-defable yang mencapai 70,40 persen Bahkan hanya sekitar 20,27 persen penyandang disabilitas kategori bekerat yang bekerja Tim Liputan, Berita 1, Jakarta Ya Bumirsa, langsung kali ini kita akan membahas mengenai Hari Disabilitas Internasional 2017 dengan tema dialog berkarya dalam keterbatasan Iya Cakri, dan ternyata di Indonesia saat ini kita ada lebih Kalau tadi ini datanya 1 juta penyandang disabilitas Tapi nanti kita akan pastikan bahwa di antara mereka yang berprestasi dan membanggakan ada banyak sekali ya Iya, ada banyak sekali prestasi yang sudah mereka cetak ternyata Dan bersama kami sudah hadir Direktur Lembaga Perlindungan Anak Tunanetra Indonesia Ritson Manyonyo dan juga Atlet Paralimpik David Jacobs Selamat siang Bang Ritson dan Bang Jacob Selamat Hari Disabilitas Internasional 2017 Terima kasih Senang sekali bisa hadir di studio Berita 1 ini Apa sih hari ini yang dirayakan secara khusus oleh Bang Ritson dan Bang David? Mungkin terlebih dahulu Bang Ritson Hari Disabilitas Internasional ada di mana kesempatan bagi kaum disabilitas di Indonesia untuk mencoba mengingatkan kembali kepada bangsa ini bahwa di Indonesia ada eksistensi disabilitas cukup signifikan Jadi kami berbahagia dan berbangga karena Indonesia sudah menetapkan setiap tanggal 3 Desember itu adalah hari disabilitas internasional Ya tadi kalau dikatakan signifikan dan kita juga ingin mengupdate kembali jumlah teman-teman disabilitas Sebenarnya di Indonesia saja secara keseluruhan itu data mungkin yang dirangkum Bang Ritson ada berapa Bang Ritson? Ya jadi di Indonesia ini tidak ada basis data yang valid yang konkret Jadi masing-masing departemen itu memiliki perbedaan angka yang signifikan BPS itu 2010 angkanya sekitar 9 jutaan jiwa penyandang disabilitas dengan semua ragam Kemensos sekitar kurang lebih 6,7 juta jiwa Kemenkes itu kurang lebih sekitar 15 juta jiwa Kemenaker Trans itu sekitar 11 juta jiwa Jadi sebenarnya tidak ada data yang selaras di antara departemen Nah sementara WHO sendiri memiliki keestimasi antara 10-15% dari populasi jumlah penduduk di Indonesia Itu artinya kurang lebih 25-36 juta jiwa dan itu cukup banyak Itu apa saja disabel dengan bentuk fisik seperti apa misalnya? Untuk semua ragam, jadi Tuna Daksa, Tuna Netra, Tuna Rungo Bicara Kemudian teman-teman Tuna Grahita, ada Tuna Ganda, bahkan sekarang ada Autisme dan beberapa ragam-ragam lainnya yang baru Dan Tuna Netra sendiri aja 3,7 juta jiwa jumlahnya Untuk di Indonesia sendiri? Iya, dan anak-anak yang berkebutuhan khusus itu sekitar 500-an ribu jiwa 500-an ribu jiwa Iya, untuk anak berkebutuhan khusus sendiri Oke, baik kita ke Bang David dulu gitu Apa yang secara pribadi hari ini coba dirayakan oleh Bang David sendiri? Seseorang yang disabel dengan keterbatasan fisik tangan ya Tangan sebelah kanan ya Tapi ini tangan kirinya super luar biasa ini Atlet paralintik loh, tenis meja ya Bang David ya Betul, tenis meja gitu Apa yang tercoba mungkin dibatikan Bang David? Buat saya hari disabilitas internasional saya mengingat kembali ya perjuangan saya dulu Waktu mulai menjadi atlet walaupun dalam keterbatasan fisik yang ada Tapi akhirnya sampai mampu berprestasi ya Jadi buat saya saya harapkan juga anak-anak yang memiliki keterbatasan fisik Ya disabilitas itu mereka tidak putus harapan ya Terus berjuang untuk mencapai sesuatu yang baik gitu Kita ingin tahu dong ceritanya bagaimana perjuangan itu mungkin lebih detail Seseorang yang mungkin tidak mampu secara fisik Tapi bisa kemudian justru menjadi atlet Mengharungkan nama Indonesia justru Sesuatu aktivitas yang membutuhkan fisik yang luar biasa justru Ya jadi awal saya mengenal tenis meja juga tidak sengaja sih ya Jadi pada saat itu orang tua saya pindah dari tugas dari Manado Pindah ke Jawa Tengah waktu saya masih kecil Itu ternyata di samping rumah itu ada meja tenis meja Ya itulah awal saya mengenal tenis meja Coba-coba dulu ya Ya coba-coba dulu Sehingga pada saat itu anto saya mungkin ngelihat kok David kok seneng banget gitu main tenis meja Dan juga sangat mendukung saya Akhirnya diserusin setelah saya main tenis meja Jadi ini udah tahun keberapa ini main tenis meja? Wah saya udah mungkin udah 25 tahun 25 tahun ya? Jadi memang dari umur saya masih 10 tahun 11 tahun udah main tenis meja Dan ini artinya saat menjadi atlet Memang ada dorongan dari orang tua kak? Atau memang bagaimana perjuangannya? Saya berusaha saya ingin menjadi atlet Saya gak hanya sekedar ingin bermain tenis meja biasa aja Tapi saya ingin jadi atlet Saya ingin mengharumkan nama Indonesia Ada sokongan dari mana saja untuk itu? Ya pastinya keluarga ya Orang tua keluarga yang sangat mendukung Karena memang awalnya kan saya nih menjadi atlet yang umum dulu gitu loh Jadi saya bukan menjadi atlet yang paralimpik Oke Jadi saya memang sehari-hari bermain dengan orang yang normal kan? Iya Jadi saya memang gak mudah ya karena saya main dengan orang normal Kadang juga seringkali mungkin mereka ada yang meramehkan saya Underestimate kemampuan saya Jadi kadang saya juga pada saat memulai, pada saat bertanding itu Orang melihat saya, melihat tangan saya Ya istilahnya udah inilah Underestimate Apalagi ini maaf tangan kanan gitu ya Tapi kan orang tua, keluarga juga terus mendukung Juga saya memiliki motivasi yang kuat Berarti dulu Bang David pernah melalui turnamen-turnamen yang normal Bukan paralimpik ya Iya, jadi memang saya mengikuti itu Itu berapa lama Bang David? Itu kurang lebih 15 tahun dulu lah 15 tahun, dan waktu itu prestasi apa yang didapat? Saya pernah juara Indonesia untuk kategori orang normal Oke Oke Itu tahun 2000 Oke Jadi saya pernah dapet emas pon juga Oke Jadi saya pernah jadi tim nasional Indonesia untuk orang normal Tahun 2000 sampai 2009 Setelah 2009 kan saya merasa saya udah istilahnya senior Banyak juga anak-anak muda yang bagus Akhirnya 2010 baru saya masuk ke Nasional Paralympic Komite Ini sebuah contoh yang sangat luar biasa ya Bahwa seorang dengan keterbatasan fisik pun Itu lama sekali bisa kemudian bergelut di lingkungan orang-orang yang memang memiliki fisik yang lengkap Berarti besar hatinya itu harus semangatnya itu harus dari diri sendiri Betul Berarti ini terkenalnya sebagai pemain yang left-handed berarti ya Oke kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Bang David dan juga Bang Ritson Usai jeda pemisah Anda juga bisa bergabung bersama kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda Usai jeda kami kembali Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!